Kebutuhan akan ruang ICU untuk menangani pasien COVID-19 sejumlah fasilitas ICU di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta Pusat akan dialihkan ke rumah sakit rujukan COVID-19 lain di Jakarta. Menurut Koordinator Operasional Wisma Atlet Kolonel Stefanus Doni, pengalihan ICU akan ditujukan untuk rumah sakit yang lebih membutuhkan. Pihak Wisma Atlet belum mengonfirmasi berapa jumlah fasilitas ICU yang akan dialihkan ke beberapa rumah sakit rujukan di Jakarta. Namun Koordinator Operasional Wisma Atlet sekaligus Kakesdam Jaya Kolonel Dr. Stefanus Doni menyebut bahwa Wisma Atlet lebih fokus ke pasien dengan kategori ringan menuju sedang. Menurut Doni, instruksi Kementerian Kesehatan tersebut untuk membantu rumah sakit lainnya yang lebih membutuhkan. Wisma Atlet memang tidak merawat pasien dengan kategori kritis. Meskipun demikian, ia tak membantah kalau peran ICU juga diperlukan di rumah sakit darurat Wisma Atlet untuk merawat pasien yang sewaktu-waktu membutuhkan fasilitas tersebut. Memang pengalian ini suatu keputusan karena memang dengan jumlah pasien yang ada sekarang, kemudian dari tren pasien yang ada di sini untuk menjadi berat ya, dihitung berdekat dari pengalaman yang sebelumnya memang akhirnya diputuskan oleh Kementerian Kesehatan bahwa perlu pengalian ICU ya, beberapa set ICU dialihkan ke rumah sakit lain yang memang lebih membutuhkan untuk membantu pemerintah DKI di sini. Jadi ini suatu keputusan yang memang mungkin memang perlu kita dukung juga ya karena memang apapun itu yang penting di sini memang ICU kita memang berfungsi sebagai ICU transisi.